Rizka akan ajak Anda menuju ke Kabupaten Lampung Barat. Di sana ada wisata kuliner yang menarik, Tribuners, yakni Diva Cafe. Diva Cafe ini memiliki tempat yang nyaman dan sangat asri. Untuk menu makanan yang ditawarkan, Diva Cafe menyajikan makanan Indonesia serta makanan Korea, Tribuners. Nah, seperti apa sensasi bersantap di cafe ini, sudah ada Nanda Yustizar dari Tribun Lampung yang akan melaporkan untuk Anda. Silahkan, Nanda. Oke, terima kasih, Rekan Rizka. Tribuners, jika kalian mengunjungi Kabupaten Lampung Barat, kalian bisa berwisata selain wisata alam yang ditawarkan oleh Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat juga akan dapat wisata alam yang direkomendasikan untuk dikunjungi. Itu berada di Diva Cafe yang lokasinya berada di Pakon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Jika dari Kota Bandar Lampung, Ibu Kota Lampung, itu dapat ditempuh melalui jalur darat selama, memakan waktu selama kurang lebih 3 sampai 4 jam perjalanan. Untuk rutenya sendiri, sebelum tubuh Soekarno, terdapat sebuah gang, itu bernama Gang Masjid Al-Mhajirin, ke kanan, kurang lebih 800 meter menelusuri jalan tersebut, ikuti jalan itu, sampai di Diva Cafe tersebut. Nah, di Diva Cafe ini menawarkan menu makanan yang beraneka ragam, serta juga ada menu minuman yang juga beraneka ragam. Untuk makanan sendiri ada dua macam, dua jenis. Ini Indonesian food atau makanan Indonesia, juga Korean food atau makanan Korea. Indonesian food sendiri, yang menjadi rekomendasi di sana ialah nasi peda. Nasi peda itu harganya Rp25.000 per porsinya. Kemudian ada juga di Korean foodnya itu Korean beef grill. Itu untuk paket satu orang seharga Rp50.000. Namun kisaran harga di sana cukup terjangkau bagi tribunaris untuk harga-harga makanan. Mulai dari Rp25.000 hingga, mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000 itu. Jadi kebanyakan secara umumnya Rp25.000 sampai Rp30.000 itu harganya. Kemudian untuk minuman sendiri, di Diva Cafe sendiri menyediakan yang direkomendasikan ialah Giofit Gula Aren. Nah Giofit Gula Aren ini minuman kopi, tapi menggunakan Gula Aren. Itu harganya berkisar, harganya itu Rp15.000 untuk satu cup-nya, satu gelasnya. Kemudian ada juga minuman lainnya yang harganya mulai dari Rp7.000 hingga Rp20.000 untuk minuman di Diva Cafe. Spot-spot yang ditawarkan di sana, yang tersedia di Diva Cafe sendiri, fasilitasnya juga itu. Ada ruang VIP, kemudian ada juga ruang smoking, ada ruang lesehan, kemudian ada juga ruang outdoor yang disitu disubi pemandangan berupa landscape kesawahan. Dan juga pemandangan danau, yang itu memang bukan danau buatan, tapi danau memang danau asli. Kemudian di Diva Cafe juga ada kolam renang, ada juga live musiknya, yang bagi tribuner seperti bernyanyi bisa diiringi, ketika ingin berjanyi bisa diiringi oleh para personil band yang ada di live musik Diva Cafe itu. Jam bukannya sendiri atau waktu bukannya sendiri, tribuner untuk di Diva Cafe ini setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 11 malam, itu untuk hari-hari biasa. Namun ketika di bulan Ramadan ini, Diva Cafe membuat atau menjadwalkan waktu khusus, yakni dimulai buka itu pukul 3 sore, kita tutup pukul 11 malam. Juga di bulan Ramadan ini, Diva Cafe menawarkan paket untuk bukbar tribuners. Jadi tribuners ketika memang mengunjungi Lampung Barat, bisa bukbar di situ. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan kepada tribuners, saya kembalikan kepada Ariska. Baik, terima kasih Nanda Zustizar dari Tribun Lampung. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!